SPP Bapak Perang mengambil langkah ini dalam rangka untuk menjaga barang, kemudian tidak menjadi beberapa keputusan penting pergumunan yang perang, karena salah satu kadang terbaik kita terkait masalah rekomendasi berkait harus dilakukan dalam rangka untuk menjaga barang. SPP Bapak Perang mengambil langkah ini, kita tidak lagi bisa mengatasnamakan sebagai Ketua Bapak Perang. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, lewat Forum Ramad Pleno ini, kita dalam waktu dekat ini akan mengusulkan pengganti daripada Bapak James Arthur Boyungian sebagai Ketua Bapak Perang. Dan yang kami akan usulkan sebagai Ketua dan beliau juga telah bersedia untuk melaksanakan tugas Ketua melanjutkan kepimpinan Bapak James Arthur Boyung. Adalah Dr. Mikhail Laparung.